Tahun ini hari pertama Ramadan bagi sebagian Muslim Amerika Serikat adalah 2 April, terutama bagi jemaah masjid-masjid yang mengikuti pedoman Viki Council of North America atau Dewan Viki Amerika Utara, seperti Masjid Diaspora Bosnia di Portland, Oregon, maupun Masjid Komunitas Muslim Indonesia di Silver Spring, Maryland. Yang mana Viki Council of North America itu dia melakukan hisap, penghitungan secara matematis, algoritmnya itu untuk menentukan perentuan jatuhnya bulan Ramadan. Sedangkan yang mengikuti Rukya baru bisa mengetahui Jumat malam waktu Amerika Serikat. Perbedaan ini disebabkan Komunitas Muslim Amerika Serikat tidak memiliki lembaga nasional resmi pemerintah seperti di Indonesia, yang berwenang menentukan hari pertama Ramadan. Tapi seperti Indonesia, Amerika Serikat adalah negara luas dengan banyak zona waktu. Bahkan selain 4 zona waktu di bagian kontinental, ada juga zona waktu Hawaii, Alaska, dan zona waktu wilayah dependensi Amerika Serikat seperti Samoa. Jemaah cenderung mengikuti penghitungan secara lokal, sementara minoritas Muslim yang banyak diantaranya imigran dari berbagai negara umumnya menghormati, adanya perbedaan awal puasa. Apapun metode penetapannya bagi Komunitas Muslim Amerika Serikat, yang penting adalah kesempatan beribadah semaksimal mungkin. Ramadan tentunya adalah saat untuk mengingatkan diri kita, kepada orang-orang, kawan-orang, kawan-kawan kita, dan tentu saja kepada Tuhan. Ini adalah Ramadan ketiga selama pandemi, tapi yang pertama tanpa protokol kesehatan seketat tahun-tahun sebelumnya. Nah, insya Allah tahun ini kita merencanakan mengandalkan buka puasa seperti sebelum pandemi. Jarak di masjid juga kita sudah hapuskan, namun kita masih tetap mengharapkan jamah itu memakai masker, membawa sajada sendiri. Untuk waktu Amerika bagian timur yang mencakup Washington DC dan sekitarnya, subuh memasuki Ramadan jatuh pada sekitar 5.40 pagi, dan maghrib jatuh pada sekitar setengah delapan malam. Dari Alexandria, Virginia, Yunis Alim, dan tim VOA.